Pemirsa Pantai Ancol tetap menjadi incaran warga ibu kota dan sekitarnya untuk menghabiskan libur akhir pekan. Untuk menghindari kerumbunan pengunjung, pengelola Ancol membatasi pengunjung hanya 30% dari kapasitas dan melarang aktivitas berenang di pantai. Saat ini warga Jakarta khususnya ataupun warga sekitar Jakarta ini masih memilih wisata Ancol untuk pergi berlibur bersama sanak keluarga mereka di akhir pekan seperti ini. Dan kita lihat tadi di depan gerbang pintu Ancol juga masih banyak warga yang sudah mulai berdatangan sejak pagi untuk mengantri. Karena memang Ancol saat ini masih melakukan sistem penerapan pembatasan 30% bagi pengunjung yang menikmati wisata Ancol. Dan juga Ancol saat ini masih melakukan pembatasan aktivitas di kawasan Ancol seperti tidak boleh berenang di area pantai ataupun bibir pantai di laut. Hanya bisa menikmati pasir-pasir di bibir pantai saja. Ini dengan adanya pembatasan aktivitas ini pengunjung yang datang mengaku tidak mempersoalkan hal itu. Namun mereka justru bisa menikmati itu sudah syukur untuk mereka karena di masa pandemi aktivitas mereka sangat tertutup sekali. Tidak boleh keluar kotak ataupun tidak boleh berkerumun pergi kemana-mana tidak boleh. Namun untuk dibukanya tempat pariwisata ini justru membuat para pengunjung ini merasa senang bisa pergi berlibur bersama keluarga di akhir pekan seperti ini. Dari Jakarta, Riki Iskandar, Tommy Gilang, AINIS melaporkan.